Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans7 Kezana, Encyklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan Zakat merupakan satu dari lima pilar Islam setara dengan sholat dan puasa Perintah membayar zakat seringkali beriringan dengan perintah sholat Orang-orang yang diberi kemampuan untuk membayar zakat tapi mereka enggan, kelak di hari kiamat mereka akan menuai balasannya Kelak logam mulia yang tidak di zakatkan tersebut akan diberikan kepada mereka di neraka Hanya saja kali ini dalam bentuk yang berbeda Logam tersebut dipanaskan hingga cair kemudian disiramkan ke dahi, lambung, dan punggung mereka Dan siksaan tersebut bukan hanya sekali dua kali tapi terus menerus selama mereka di neraka Rasulullah SAW bersabda Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak mengeluarkan haknya Kecuali jika telah terjadi hari kiamat Logam tersebut dijadikan lempengan-lempengan Kemudian dipanaskan di dalam neraka jahannam Lalu dibakarlah dahinya, lambungnya, dan punggungnya Jika lempengan tersebut dingin Dikembalikan lagi untuk dipanaskan Itu dilakukan pada hari kiamat Yang satu hari ukurannya 50 ribu tahun Sehingga ada keputusan di antara seluruh hamba Kemudian dia akan melihat jalannya Kemungkinan menuju surga Dan kemungkinan menuju neraka Hadith Riwayat Muslim Hadith inilah yang menjelaskan surat At-Taubah Ayat 34 hingga 35 Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak Dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah Maka beritahukanlah kepada mereka Bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahannam Lalu dibakarnya dahi mereka Lambung dan punggung mereka Lalu dikatakan kepada mereka Inilah harta bendamu Yang kamu simpan untuk dirimu sendiri Maka rasakanlah sekarang Akibat dari apa yang kamu simpan Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 34 hingga 35 Ini hanyalah salah satu bentuk hukuman Masih ada hukuman lain Bagi orang yang tidak mengeluarkan misekat Azab ini dijelaskan dalam hadith Riwayat Imam Bukhari Bahwa telah harta yang mereka tahan-tahan tersebut Akan diubah menjadi seekor ular yang sangat berbisa Ular berbisa itu digantungkan di lehernya Sambil terus mematuk-matuknya Seraya mengatakan Akulah hartamu Akulah tagunganmu Hadith inilah yang menjelaskan firman Allah Ta'ala Dalam surat Ali Ibran ayat 180 Sekali-kali janganlah orang-orang yang bahil dengan harta Yang Allah berikan kepada mereka Dari karunianya menyangka Bahwa kebahilan itu baik bagi mereka Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka Harta yang mereka bahilkan itu Akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat Dan kepunyaan Allah lah Segala warisan yang ada di langit dan di bumi Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Al-Quran surah Ali Ibran ayat 180 Meski harta yang mereka tahan-tahan tersebut Tampak baik bagi mereka Tapi sebaliknya justru berbahaya bagi mereka Terutama di akhirat kelak Keengganan meneluarkan harta Zakat juga berdampak di dunia Dampaknya tidak saja pribadi Tapi bisa meluas ke masyarakat Bisa menimbulkan berbagai krisis dan baca klik Namun kebanyakan manusia hanya melihat krisis Berdasarkan akibat kegiatan ekonomi yang kelihatan saja Padahal di dalam Islam Seluruh ibadah terutama yang ada di dalam rukun Islam Berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi sosial masyarakat Dan berpengaruh terhadap rezeki mereka Rasulullah SAW bersabda Dan tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat Melainkan Allah akan tahan hujan dari mereka Seandainya bukan karena binatang ternak Maka hujan tidak akan diturunkan Hadith Dewayat Ibnu Majah Zakat bukan semata persoalan antara hamba dengan Tuhannya Karena di dalam zakat terdapat hak orang lain yang mesti dikeluarkan Oleh sebab itu zakat merupakan salah satu ibadah Yang membutuhkan campur tangan negara Negara boleh mengambil paksa harta orang-orang yang kikir ini Tentunya yang diambil adalah bagian harta zakat Yang memang seharusnya dikeluarkan sebagai hak orang lain Bahkan jika mereka sebuah komunitas kemudian mereka melawan Maka negara bisa menurunkan kekuatan bersenjata untuk menumpas mereka Seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Ashiddiq Terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat Setelah wafatnya Rasulullah SAW Mereka mengira kewajiban membayar zakat hanya ditujukan kepada Rasulullah Sehingga otomatis gugur dengan meninggalnya Rasulullah SAW Maka Khalifah Abu Bakar RA Mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat Meski keputusannya memerangi mereka ditentang sebagian sahabat termasuk Umar bin Khattab Tapi Abu Bakar tetap teguh pada pendiriannya Dengan tegas ia menyatakan Demi Allah aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat Karena zakat adalah hak harta Demi Allah seandainya mereka enggan memberikan zakat binatang ternak kepadaku yang sebelumnya mereka bayar kepada Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam Miscaya aku akan perangi mereka karena tidak membayar zakat binatang ternak Sahih Muslim Melihat keteguhan dan ketegasan Abu Bakar tersebut Umar bin Khattab berkomentar Sungguh Allah telah membuka hati Abu Bakar terhadap pendapatnya tersebut Maka saya tahu sesungguhnya itulah sebuah kebenaran Pemirsa ke sana Zakat biasanya diurus oleh seseorang Pengumpul, pencatat, dan pendistribusi Inilah yang disebut dengan amil zakat Bahkan amil zakat sebagai petugas Termasuk salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat Keberadaan amil sebagai penerima zakat Menunjukkan pentingnya pengorganisasian dalam urusan zakat Bagian amil disebut langsung di dalam Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 60 Jadi secara konsep saham seorang amil tidak akan pernah hilang Selama Al-Quran masih terus dibaca dan diamalkan umat Islam Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya zakat-zakat itu Hanyalah untuk orang-orang fakir Orang-orang miskin Pengurus-pengurus zakat Para mu'allaf yang dibujuk hatinya Untuk memerdekakan budak Orang-orang yang berhutang Untuk jalan Allah Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 60 Lalu siapa saja yang termasuk amil? Apakah lembaga-lembaga pengumpul zakat yang sekarang banyak memunculan Terhitung sebagai amil? Lalu bagaimana dengan panitia-panitia zakat Yang biasa dibentuk di masjid dan musallah? Imam Dawawi dalam kitabnya Al-Majmuk Menyebutkan pihak-pihak yang boleh diberi sebagai amil zakat yaitu Yang mengumpulkan zakat Yang menghitung, yang mencatat, yang menjaga, dan yang mendistribusikan Menurut Syed Sobil Amil zakat diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya Termasuk amil zakat adalah orang-orang yang bertugas menjaga harta zakat Penggembala hewan ternak zakat Dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat Berdasarkan pengertian ini jelas perlu peran pemerintah sebagai otoritas Yang memberikan mandat mengumpulkan dana zakat dari masyarakat Prinsip inilah yang direkomendasikan Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwanya Telah mengeluarkan penjelasan tentang amil yang tertuang di dalam fatwa nomor 8 tahun 2011 Bahwa amil adalah seorang atau sekelompok yang diangkat pemerintah Untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat Atau kelompok yang dibentuk masyarakat dan disakan pemerintah Untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat Alhamdulillah di Indonesia pemerintah berperan cukup aktif dalam pengelolaan zakat Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah telah disahkan Untuk menghasilkan pengelolaan zakat yang tepat guna dan berdaya guna Bahkan pemerintah sendiri telah membentuk badan amil zakat nasional Atau yang juga dikenal dengan baznaz Pemerintah juga telah mengesahkan banyak lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat Baik skala nasional ataupun provinsi Amil zakat adalah satu-satunya penerima zakat yang menerimanya karena pekerjaannya Oleh sebab itu bagian yang diberikan kepada seorang amil diberikan sesuai dengan pekerjaannya Seorang amil harus mendapatkan hak yang layak sesuai dengan kinerjanya Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali lima orang Yaitu orang yang berperang di jalan Allah atau amil zakat Atau orang yang terlilit hutang Atau seseorang yang membelinya dengan hartanya Atau orang yang memiliki tetangga miskin Kemudian orang miskin tersebut diberi zakat Lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya Hadith Riwayat Abu Daud Beberapa ulama berpendapat Jatah amil tidak boleh lebih dari seperdelapan dari keseluruhan harta zakat Di sisi lainnya hak seorang amil juga harus terpenuhi Maka jika ada kekurangan hak amil diambilkan dari bagian penerima zakat lainnya Atau dari kas lainnya yang dimiliki oleh pemerintah Namun yang perlu diperhatikan bahwa amil zakat Tidak boleh menerima bagian dari zakat Jika ia sudah digaji oleh negara atau lembaga swasta Jika tidak menerima gaji Ia boleh mendapat upah dari bagian zakat Sesuai batas kewajaran Amil juga tidak boleh menerima atau memberi hadiah Untuk muzaki dalam tugasnya Terlebih diambil dari dana zakat Nabi SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki Dari suku Al-Azdi yang bernama Ibn Lutbiyah Sebagai pemungut zakat Ketika datang dari tugasnya dia berkata Ini untuk kalian sebagai zakat Dan ini dihadiahkan untukku Beliau bersabda Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya Dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah Dan demi zat yang jiwaku di tangannya Tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari zakat ini Kecuali dia akan datang pada hari kiamat Dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak Atau sapi yang melembuh Atau kambing yang mengembik Kemudian beliau mengangkat tangannya Sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih Dan berkata Ya Allah Bukankah aku sudah sampaikan Bukankah aku sudah sampaikan Sebanyak tiga kali Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Di samping larangan menerima hadiah Bonus, tanda terima kasih atau apapun namanya Yang terkait dengan tugasnya Hadith tersebut juga menjelaskan bahwa di masa itu Amil zakat diangkat dan ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Sebuah afar dari seorang tabiain yang bernama Ibn al-Saydi Juga menunjukkan hal yang sama Ibn al-Saydi berkata Umar r.a. menugaskan kepadaku Untuk mengurus harta zakat Maka tatkala selesai tugasku Beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut Aku berkata Sesungguhnya aku melakukan semua ini Karena Allah s.w.t Umar membalas Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu Sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat Pada masa Rasulullah s.a.w. Hadith Riwayat Muslim Dengan demikian jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat Adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim Untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya Maka pihak-pihak yang mengumpulkan zakat tanpa adanya otoritas dan mandat dari pemerintah Maka statusnya adalah wakil dari orang yang membayar zakat Jadi dia tidak berhak mendapatkan zakat dengan jatah amil zakat Akat wakil pada prinsipnya adalah akat sukarela Tapi seorang wakil diperbolehkan mendapatkan upah dari pekerjaannya Hanya saja untuk wakil dari orang yang membayar zakat Maka upahnya tidak boleh diambil dari dana zakat Pemirsa Hezana Di zaman seperti sekarang ini hampir semua orang memiliki hutang Semua kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan cara berhutang Rumah, kendaraan, alat elektronik, telepon genggam, barang elektronik, pakaian hingga peralatan dapur Oleh karena itu orang yang tampak berkecukupan memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, tapi ia menanggung hutang yang banyak Sehingga jika dihitung-hitung sisa hartanya setelah dipotong hutang, tidak mencapai nisop yang merupakan salah satu syarat harta dikeluarkan zakatnya Hutang tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga produktif Banyak pengusaha yang mengandalkan hutang untuk mendapatkan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya Sehingga bukan hal yang mengherankan jika kita dapatkan pengusaha mempunyai aset yang sangat banyak bernilai miliaran rupiah Tapi ia juga memiliki hutang senilai asetnya tersebut Apakah kondisi seperti ini ia tetap dituntut untuk membayar zakat? Atau bagaimana dengan mereka yang memiliki banyak uang yang telah melebihi nisop zakat Tapi uangnya tersebut dihutangkan kepada orang lain Sehingga sisa uang yang ada pada dirinya tidak mencapai nisop zakat Bagaimana dengan kewajiban zakatnya? Uang atau aset yang dihutangkan kepada orang lain biasanya statusnya tak lepas dari dua kemungkinan Pertama, pihutang tersebut besar kemungkinan dilunasi oleh orang yang berhutang Misalnya, orang yang berhutang statusnya dalam kondisi lapang Usahanya lancar, ia juga punya etikat baik untuk melunasinya Maka status hutang seperti ini tidak mengganggu zakat Artinya ketika menghitung zakat, pihutang tersebut tetap dimasukkan ke dalam aset yang diperhitungkan Dan digabung dengan aset yang lain Adapun cara membayarnya juga ada dua cara Pertama, dibayarkan ketika telah tiba waktu mengeluarkan zakat meskipun pihutang tersebut belum diterima Sedangkan cara kedua, zakatnya dibayarkan ketika pihutang tersebut diterima Dengan memperhitungkan zakat tahun-tahun yang telah luput Sedangkan status pihutang yang kedua adalah yang sangat kecil peluangnya bisa ditagih Misalnya, orang yang berhutang dalam kondisi susah Usahanya bangkrut atau orang yang berhutang tidak mempunyai etikat baik untuk melunasi hutang tersebut Maka pihutang dalam status seperti ini barulah tidak diperhitungkan sebagai aset yang harus dikeluarkan zakat Karena salah satu syarat harta yang dikeluarkan zakatnya adalah kepemilikan penuh Dan pihutang yang seperti ini tidak memenuhi syarat tersebut Sedangkan tentang zakat orang yang berhutang Sebagian ulama berpandangan bahwa zakat tetap wajib dibayar dengan memasukkan aset hutang Jadi tidak ada perbedaan apakah orang itu punya hutang atau tidak Jika telah datang saat membayar zakat Maka zakat dihitung pada harta atau aset yang saat itu dimilikinya Yang menjadi argumentasi para ulama ini adalah tidak ditemukan dalil Di mana Rasulullah SAW mencaratkan harta yang dibayarkan zakatnya harus bebas dari hutang Padahal hutang pihutang juga sebuah transaksi yang telah banyak dikenal di masa tersebut Tapi tidak ditemukan dalil Rasulullah SAW memerintahkan amil atau petugas zakatnya Untuk memperhitungkan hutang sebelum mengeluarkan zakat Kecuali jika jatuh tempunya bersamaan atau dalam tahun yang sama Maka hutang lebih diprioritaskan daripada zakat Karena kewajiban harta terhadap hamba harus diprioritaskan daripada kewajiban harta terhadap Allah SAW Hal ini juga diperkuat oleh afar dari Uthman bin Afan RA Di mana beliau mengatakan ketika datang bulan Ramadan Ini adalah bulan saatnya kalian mengeluarkan zakat Siapa saja yang memiliki hutang maka silakan dilunasi terlebih dahulu Setelah itu keluarkan zakat kalian Dengan demikian hutang yang belum jatuh tempo pada saat atau tahun perhitungan zakat Maka tidak dimasukkan sebagai pengurang aset yang akan dihitung zakatnya Wallahuaklan Penerima zakat terbatas pada 8 asnaf atau 8 kelompok Seperti yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60 Para ulama sepakat distribusi zakat tidak boleh keluar dari 8 kelompok tersebut Jika dibutuhkan dana untuk hal-hal lainnya di luar kelompok yang 8 tersebut Silakan mencari sumber dana lain selain zakat Akan tetapi ketika mencabarkan 8 kelompok tersebut Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang batasan-batasannya Di antaranya adalah ketika membahas tentang kelompok ketujuh Yaitu Fisabilillah atau di jalan Allah Ada yang membuat batasan yang sangat sempit Ada juga yang memberi batasan cukup luas Di masyarakat juga muncul pertanyaan Apakah menerikan masjid, sekolah-sekolah, yayasan sosial dan dakwah, banti asuhan dan sejenisnya Termasuk kategori Fisabilillah atau di jalan Allah Fisabilillah berarti di jalan Allah Sehingga secara harfiah Fisabilillah Maksudnya adalah setiap jalan kebaikan menuju ritu Allah Tentu saja pengertian ini sangat umum Jika digunakan untuk kriteria penerima zakat Banyak ulama termasuk para ulama dari masjid yang tempat mengatakan Bahwa yang dimaksud Fisabilillah adalah orang yang berperang atau berjihad melawan orang-orangnya Fir Umumnya mereka sepakat meskipun berbeda dalam beberapa detil Seperti Imam Nawawi yang lebih spesifik lagi mengatakan bahwa zakat Sabilillah Hanya untuk mujahid yang tidak mendapatkan gaji reguler dari pemerintah Sebagian ulama kontemporer memaknai jihad disini lebih luas Tidak hanya jihad dalam arti perang atau konfrontasi senjata Segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam termasuk jihad Sehingga jihad itu bisa luas sekali mencakup berbagai bidang Jihad bisa dengan pena, lisan, jihad dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan Atau sosial Di antara dalil yang menunjukkan luasnya makna jihad adalah hadith Rasulullah SAW Yang menyatakan bahwa seutama jihad adalah perkataan yang adil dihadapan penguasa zalim Begitu juga dengan sabda beliau SAW lainnya yang berbunyi Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada suatu umat sebelumku Kecuali ia memiliki para pengikut dan sahabat yang setia Yang mengikuti arahnya dan mematuhi perintahnya Kemudian datang setelah mereka itu suatu generasi yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan Dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Barang siapa yang berjihad dengan tangannya Maka dia itu orang yang beriman Dan barang siapa yang berjihad dengan lisannya Maka dia itu orang yang beriman Dan barang siapa berjihad dengan hatinya Maka dia itu orang yang beriman Setelah itu tidak ada keimanan Walau hanya sebesar biji sawi pun Hadith riwayat muslim Hadith ini menegaskan adanya jihad dengan tangan Dengan lisan dan dengan hati Nabi Muhammad SAW ketika mengutus U'az ke Yaman bersabda Dan beritahukan kepada mereka Jika Allah mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka Dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka Hadith riwayat bukhari muslim Pemirsa kezana Sampai disini perjumpaan kita Semoga bermanfaat bagi kita Terima kasih atas perhatian anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian anda Terima kasih atas perhatian anda